Intro Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Juru Bicara Masih bersama dengan Direktur Pengelolaan Media di CNIKP Kemenkom Info Republik Indonesia Bapak Gun Nursodik Benarjo Pak Gun, tadi kita sudah membahas mengenai upaya yang dilakukan Kemenkom Info Mulai dari hulu menengah hingga kehilir Tidak hanya pencegahan namun penindakan juga akan dilakukan oleh Kementerian Kominfo Upaya apa-apa yang akan dilakukan dalam tahap menengah dan juga dalam tahapan hilir? Ya, Bilgis, jadi untuk menengah ini ya Kementerian Kominfo ini melakukan tindakan yang serius dan cepat Khususnya adalah untuk menghapus akses konten negatif ke web Platform digital atau akun yang menyebarkan informasi palsu Ini tentu saja harus dilakukan tindakan yang serius ya Ini sangat memerlukan dukungan masyarakat dalam hal ini Khususnya adalah dalam hal pelaporan konten yang merugikan Karena salah satu dari yang diatur di dalam menunda pemilu adalah Sebuah informasi yang menyesatkan atau merugikan Salah satu peserta pemilu ataupun masyarakat ini Bisa ditindakan setelah ada laporan Dan tentu saja tidak lupa di level hilir Kementerian Kominfo ini juga Melakukan upaya penegakan hukum tetapi ingat Kita melaksanakannya adalah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum Seperti kepolisian negara Republik Indonesia Di dalam mengambil tindakan yang tepat Untuk menjaga penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan Nah ini tentu saja ini bukan hanya tugas Kementerian Kominfo Tetapi memerlukan kolaborasi Ada yang mengatakan pentahelik tetapi kita mungkin bisa menggunakan multihelik Ya untuk itu komunikasi Kementerian Kominfo ini telah bekerjasama dengan berbagai pihak Ya antara lain yang sudah bekerjasama adalah dengan Komisi Pemilihan Umum Dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Hingga kepolisian Republik Indonesia Untuk mendukung Pemilu Serentak pada tahun 2020 mendatang Nah disamping itu juga Kominfo mengajak para pihak Yang akan berpartisi aktif Yaitu elit-elit politik Agar bisa turun mencegah penyebaran berita sesat Berupa ucaran kebencian hingga kampanye hitam Nah penyelenggara pemilu yang berkualitas ini Tentu saja akan memberikan jaminan hasil pemilu yang terpercaya Dimana kompetisi yang dilaksanakan ini akan berjalan sehat Komunikasinya juga berjalan partisipatif Dan mempunyai tingkat keterwakilan politik warga Yang lebih tinggi serta memiliki mekanisme bertanggung jawaban yang jelas Baik, Kominfo bertanggung jawab untuk memantau konten terkait pemilu yang ada di media sosial Namun tak lupa juga bekerjasama dengan beberapa pihak untuk melakukan penindakan lebih jauhnya lagi Untuk pengawasan di ruang digital ya Pak Dir Bagaimana yang apa yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo? Apakah memiliki suatu sistem untuk memantau mana yang konten negatif dan mana yang tidak atau seperti apa Pak? Ya, dalam hal ini Kominfo memang mempunyai kewenangan untuk itu ya Tetapi ini juga ada hal-hal tertentu yang memang harus dipertimbangkan Misalnya untuk konten-konten yang memang sekiranya mengancam negara kesatuan Republik Indonesia Ya sudah pasti langsung take down ya seperti itu Tetapi ada beberapa konten yang memang harus dilaporkan dulu kepada masyarakat Tetapi di luar itu Kominfo juga memiliki mesin Ya, mesin crawling namanya Jadi mesin pengais Untuk lebih mudah disebut mesin ais ya gitu ya Ini mampu mengklasifikasi jutaan tautan Yang terdeteksi mengandung konten negatif Nah sistem kerja ini, sistem kerja ais ini berpatroli Dia berpatroli terus-menerus selama 24 jam ya Untuk mengawasi dan juga mencari konten-konten negatif terkait pemilu Dan juga konten-konten lain yang beredar di internet Serta ada pula yang mendapatkan melalui laporan-laporan yang datang dari masyarakat Yang sudah saya sampaikan tadi Melalui berbagai kanal Tetapi tentu saja pantauan terhadap Apa yang disampaikan masyarakat melalui Melalui media sosial dan sebagainya Ini juga harus melihat karakteristik dari media tersebut Artinya kita hanya dapat memantau Untuk kanal-kanal yang sifatnya terbuka Tetapi untuk aplikasi yang sifatnya private Sifatnya private seperti WhatsApp, Telegram Dan aplikasi chat lainnya Yang sifatnya unscripted atau tertutup Ini juga kita tidak bisa memantau ya Karena memang Kominfo tidak menjangkau Tidak boleh menjangkau wilayah itu Nah untuk penegakan hukum Mungkin sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa Kominfo itu ranahnya Bukan ranahnya meningkat pelanggaran hukum ya Itu ranahnya Bawasu dan Polri dan Kejaksaan Nah dalam hal ini kita memiliki Kakumdu Jadi ada tim namanya penegakan hukum terpadu Dalam pemilu ini Nah tetapi untuk pantauan konten Ini memang dilaksanakan oleh pemilu Yang terutama yang ada di media sosial yang tidak unscripted Baik Kominfo mempunyai kewenangan dan teknologi Bernama mesin pengais Untuk memantau dan juga mengklasifikasi Dari jutaan konten Jadi jutaan yang terdeteksi Mengandung konten negatif Kemudian juga perlu ditegaskan ya dalam hal ini ya Pak Adir Bahwa memang aplikasi yang bersifat private ini Kita memang tidak bisa menjangkau sampai hal tersebut ya Pak Jadi hanya memang yang bersifat umum Untuk dipantau konten-konten yang sekiranya akan mengandung konten negatif Kita akan kembali usai jeda Pak Adir Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Jiru Bicara Jiru Bicara